Saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan Maret 2024. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang. Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan Maret 2023. Yaitu persentase penduduk miskin turun 0,33 persen poin. Jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,68 juta orang. Setelah sempat meningkat pada masa pandemi sebelumnya, tingkat kemiskinan terus menurun sejak Maret 2021. Adapun tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Selanjutnya adalah mengenai tingkat kemiskinan menurut wilayah. Penurunan tingkat kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan dengan penurunan di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan. Jika dibandingkan, masih terjadi disparitas yang cukup lebar antara perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79 persen, sementara di perkotaan 7,09 persen. Sebagai mana ditampilkan pada gambar di layar, seluruh provinsi di Pulau Papua memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional, sementara sebagian besar provinsi di Pulau Kalimantan di bawah angka nasional, kecuali Kalimantan Utara. Jika dibandingkan antara provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah, selisihnya sebesar 28,97 persen poin, yaitu antara provinsi Papua Pegunungan dan provinsi Bali. Terima kasih telah menonton!